selamat menikmati meskipun namanya sama-sama usaha pengertian usaha dalam bidang fisika berbeda dengan usaha yang telah disebutkan di atas terus apa hubungannya dengan energi energi pun sebenarnya memiliki pengertian yang luas dimana sulit untuk menjelaskan mengenai energi itu sendiri karena energi itu memiliki hubungan arat dengan yang lain termasuk dengan usaha sekarang kalian cermati gambar di bawah ini jika mobil bergerak maka orang tersebut dikatakan melakukan usaha jika mobil tersebut tetap diam maka usaha yang dilakukan bernilai nol kenapa yang bergerak dikatakan usaha? karena dalam fisika usaha berkaitan dengan suatu perubahan seperti yang kita ketahui gaya dapat menghasilkan perubahan apabila gaya bekerja pada benda yang diam benda tersebut bisa berubah posisinya sedangkan bila gaya bekerja pada benda yang bergerak benda tersebut bisa berubah kecepatannya dalam ilmu fisika usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letak yang berubah setelah dilakukan usaha secara matematis usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan dimana bersamaannya yaitu W sama dengan F dikali S W adalah usaha dengan satuannya Joule dengan F adalah gaya dengan satuannya N dan S adalah perpindahan dengan satuannya M selanjutnya ada usaha pada bidang datar gambar di atas menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S jika gaya tersebut membentuk sudut teta terhadap perpindahan maka persamaannya menjadi seperti berikut W sama dengan F dikali S kos teta selanjutnya ada usaha pada bidang miring tidak hanya bidang datar usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring salah satu contohnya sering kita temui adalah pada saat melihat kurirnya yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana yaitu bidang miring dengan persamaannya yaitu W sama dengan M dikali G dikali S sin teta selanjutnya ada energi dalam ilmu fisika yang dimaksud dengan energi yang berhubungan dengan usaha adalah kemampuan untuk melakukan usaha mengapa keduanya berhubungan erat karena usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda atau objek termasuk perubahan energi kinetik dan energi potensial sehingga energi merupakan komponen yang erat kaitannya dengan usaha kalian harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal artinya energi tidak dapat musnah tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya ada beberapa macam-macam energi yang pertama ada energi kinetik yang kedua ada energi potensial yang ketiga ada energi potensial bergas dan yang keempat ada energi mekanik yang pertama energi kinetik pada umumnya pengertian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek dan bergerak karena adanya kecepatan oleh karena itu digunakan persamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat dimana EK adalah energi kinetik dengan M adalah masa dengan V adalah kecepatan hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan dimana persamaannya yaitu W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikalikan dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat selanjutnya yang kedua ada energi potensial energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi bentuk atau susunannya dalam dan di dalam hubungannya dengan usaha biasa berkaitan dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya oleh karena ini digunakan persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H dimana EP adalah energi potensial M adalah masa G adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian benda hubungannya dengan usaha yaitu besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah dimana persamaannya yaitu W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikalikan dalam kurung H2 dikurangi dengan H1 yang ketiga ada energi potensial pegas sesuai dengan namanya energi potensial pegas adalah energi yang diperlukan untuk meregangkan dan menekan pegas oleh karena itu digunakan persamaan sebagai berikut EP sama dengan setengah dikalikan delta X kuadrat dimana EP adalah energi potensial pegas dan K adalah konstanta pegas dan delta X adalah perubahan panjang pegas yang keempat ada energi mekanik energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut maka digunakan persamaan EM sama dengan EP ditambah EK dimana EM adalah energi mekanik EP adalah energi potensial dan EK adalah energi kinetik hubungan usaha dan energi usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial secara matematis persamaan hubungan antara usaha dan energi adalah sebagai berikut W W dengan delta EK sama dengan setengah kali M dikalikan dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dan W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dalam kurung H2 dikurangi H1 selanjutnya ada daya daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu atau per detik oleh karena itu dapat persamaan yang digunakan yaitu P sama dengan W per T sama dengan F dikali S per T sama dengan F dikali V dengan P adalah daya T adalah waktu F adalah gaya S adalah perpindahan dan V adalah kecepatan penerapan konsep energi dan usaha meskipun segala sesuatu dalam fisika terlihat rumit sebenarnya banyak penerapan ilmu fisika dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari salah satunya ayunan permainan yang mungkin sering atau bahkan setiap hari kita mainkan sewaktu masih kecil ini sebenarnya merupakan salah satu penerapan konsep energi dan usaha perlu diingat bahwa energi kinetik merupakan energi yang hubungannya dengan pergerakan dan ayunan dimainkan dengan digerakan bukan sehingga ayunan tentunya memiliki energi potensial dan juga energi kinetik selain selain itu ada olahraga terjumpai atau skydiving olahraga ini cocok buat kalian yang suka menatang diri sendiri atau memacu adrenalin olahraga ini pertama-tama melompat dari ketinggian tertentu di atas langit pada saat menjatuhkan diri kalian akan mengalami percepatan karena adanya gravitasi bumi sebenarnya pada saat jatuh tubuh kita mengalami gesekan dengan angin namun sangat kecil kemudian pada saat kita membuka parasutnya kecepatan kita otomatis akan melambat dan tidak secepat seperti saat kita jatuh tanpa parasut kemudian setelah kita membuka parasut dan sampai di permukaan kita akan mempunyai kecepatan yang konstan sekian untuk matahari hari ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati